Intro Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Budaya Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaismi Episode kali ini berjudul Buddha World Part 5 Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng Biar kalian tidak ketinggalan info Budaismi Hampiri zona nyaman, rilekskan diri dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda Mari kita mengetahui bersama Dalam seri Buddha World, Budaismi kembali mengkisahkan sabda-sabda Buddha yang diceritakan dari Dhammapada Cerita kali ini bermula kala Pangeran Nanda yang merupakan sepupu Pangeran Siddhartha Diizinkan oleh Buddha untuk memasuki sangha atau komunitas pada hari pernikahannya Pada suatu ketika, Buddha mengunjungi kota Kapilawatu atas permintaan ayahnya, Raja Sudho Dana Di hari ketiga kunjungan Buddha di kota tersebut sedang berlangsung upacara pernikahan Pangeran Nanda di istana Buddha pun pergi ke sana untuk menerima dana makanan dan menyerahkan mangkoknya kepada Pangeran Nanda Setelahnya, Buddha pergi meninggalkan istana tanpa meminta kembali mangkoknya Menyadari hal ini, Pangeran Nanda bergegas mengikuti Buddha Sang mempelai wanita, Putri Jana pada Kaliani melihat Pangeran Nanda pergi mengikuti Buddha Lalu ia berlekas lari mengejar dan meneriakan nama sang Pangeran untuk kembali secepatnya Ketika Pangeran Nanda sampai di wihara, ia diterima ke dalam sangha atau komunitas sebagai seorang biksu Namun alih-alih bermeditasi, biksu Nanda justru terus-menerus memikirkan mempelai wanitanya, Putri Jana pada Kaliani Ia kerap teringat dengan kata-kata mempelainya yang memintanya untuk kembali ke pelukannya Kata-kata ini terus terngiang-ngiang dalam pikiran biksu Nanda Hingga ia menemukan sedikit kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang biksu Mengetahui hal ini, Buddha menggunakan kekuatan batinya untuk menunjukkan dewi-dewi yang lebih cantik dari Putri Jana pada Kaliani yang ada di surga Tawa Timsa Dan Buddha berjanji, apabila biksu Nanda berlatih keras mempraktekan Dharma, beliau akan membantunya untuk mendapatkan dewi-dewi itu Saat biksu-biksu lain tahu biksu Nanda berlatih Dharma hanya untuk mendapatkan dewi-dewi yang cantik Ia pun ditertawakan oleh biksu-biksu lainnya Karena malu dan tertekan akan dangkalnya tujuan dirinya dalam latih Dharma Biksu Nanda pun berlatih dengan keras dan berhasil mencapai tingkat kesucian arahat Sebagai seorang arahat, ia berhasil mematahkan hasratnya untuk kembali kehidupan rumah tangga Dan terbebas dari belenggu kemelekatan Maka Buddha pun terbebas dari janjinya kepada biksu Nanda Fenomena ini semua telah diketahui oleh Buddha Dan saat biksu-biksu yang merendahkan biksu Nanda bertanya kepada Buddha Apakah benar biksu Nanda telah melupakan hasrat duniawi? Buddha membandingkan pikiran biksu Nanda yang penuh nalsu dengan rumah yang beratap tiris Dan sekarang pikirannya layaknya atap rumah yang kokoh Seperti hujan menembus rumah beratap tiris Begitulah nafsu dengan mudah merembes ke dalam pikiran yang tidak terlatih Seperti hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap kuat Begitulah nafsu tak kuasa merembes ke dalam pikiran yang terlatih Dhammapadayamakawaga ayat 13 dan 14 Sekian informasi yang dapat Buddha Ismi sampaikan Buddha Yana TV sangat menghargai teman-temannya sudah subscribe dan menonton Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan penamaan Mari kita bertukar opini di kolom komentar Jangan lupa bangga mengetahui bersama Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Budaya Terima kasih telah menonton